Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugengrawu Ahlan wa sahlan Selamat datang di Bymasby channel Media untuk berbagi Informasi dan pengalaman Seputar kuliner Dan traveling yang ada Di Nusantara Selamat sore Salam berbahagia dan sehat selalu Untuk semua teman-teman Bymasby channel Kali ini saya ada di daerah Kembangan ya tempatnya ada di Kembangkerep dan ini saya ada Di depan salah satu warung makan Yang tentunya teman-teman Terutama di sekitar Kembangkerep Ini tahu dan ini namanya adalah Saung Bangker, Bangker ini adalah Singkatan dari Kembangkerep Jadi di saung ini Tersedia rumah makan dan juga Kafe Ini kita ada di bagian depan Dan kita akan lihat suasana yang ada Di dalam dari Rumah makan dan kafe Ini ya Tapi lebih dikenalnya dengan Saung Bangker Ini lokasinya sangat strategis banget Parkirnya cukup luas Dan juga Konsep dari tempat ini itu cukup bagus Di saung kalau istilahnya Di bahasa Sunda itu Kayak pendopo kecil gitu ya Dengan bambu Nah begitu kita masuk Itu betul saja Di sini tersedia banyak saung-saung Untuk para pengunjung Yang datang ke warung ini Jadi begitu kita masuk Di tengahnya itu kosong Disediakan untuk parkiran Dan di sekelilingnya itu Terdapat saung-saung Yang bisa digunakan oleh Para pengunjung Ini tinggal pilih saja Mau pakai saung yang di mana Dan untuk satu saung itu Biasanya bisa dipakai Antara 5 sampai 8 orang ya Tapi idealnya sih 6 orang sebenarnya ini Nah parkirannya yang cukup luas ini Tentunya menjadi salah satu keunggulan Terutama di Jakarta Yang biasanya itu warung makan Tidak terlalu luas untuk parkirannya Nah kita akan coba melihat situasi Yang baru ya Jadi ternyata selain dari warung makan Yang tadi kita lihat ada di bawah Berupa saung-saung itu Disini terdapat juga Fasilitas berupa kafe Nah Ini teman-teman bisa lihat ya Disini bagus banget view-nya Jadi di kafe Saung Banker ini Ditata dengan sangat rapi Dengan banyak hiasan disini ya Ada air Di tengah-tengahnya ada kolam Dan juga ada Hiasan-hiasan taman buatan Nah ini bangunan-bangunannya Juga masih khas betawi banget ya Tapi juga dikombinasi dengan Furnishing yang modern Nah ini cocok banget buat teman-teman Yang mau nongkrong dan bersantai disini Jadi tidak cuma untuk Para generasi muda Atau para kaum muda yang datang-datang kesini Bisa juga untuk keluarga Membawa serta anak-anak kesini Pasti senang banget lihat disini ya Cuma untuk kolamnya ini masih kosong ya Biasanya ini Lebih bagus itu kalau ada ikannya Mungkin karena ini masih baru Jadi belum diisi ikan Nah teman-teman Yang ada di daerah Kembangkerep Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi Untuk teman-teman mencari tempat makan Sekaligus untuk refreshing Suasananya ini Walaupun dia di pinggir jalan raya Tapi tidak bising Karena kita Dari jalan raya itu Agak masuk ke dalam Nah disini ada Taman-taman buatan Yang cukup asri Dan bisa dinikmati oleh Para pengunjung yang datang kesini Dan tentunya ini Sangat instagramable Dan juga bisa digunakan Untuk spot foto yang cukup bagus Nah selain dari tempatnya Yang memang bagus ini Nanti saya akan informasikan juga Untuk menu-menu apa yang ada disini ya Untuk saung bunker ini Memang tidak ada menu spesial Atau menu khususnya Karena secara umum menu-menunya ini Sama dengan warung makan yang lainnya Disini ada olahan ayam Ikan Dan juga Sayur-sayuran ya Tapi karena ini konsepnya adalah Masakan betawi Tentunya disini tersedia Seperti nasi uduk Semur jengkol Dan lain sebagainya Nah itu di atas teman-teman Kalau mau bersantai Sambil menikmati kopi Dan juga snack-snack yang ada disini Bisa banget Nah ini kebetulan Pada saat saya kesini adalah Suasananya sore hari Jadi untuk Cahayanya tidak terlalu terang Nah tenang aja Untuk teman-teman yang datang kesini Juga tersedia musholah ya Jadi kalau datang kesini Pada saat-saat Waktu sholat Itu tersedia untuk sholat Nah kali ini saya ada Pesan sate ayam Kemudian Cumi goreng Dan juga Ayam bakar Beserta Menu-menu tambahan lain Seperti goreng-gorengan ya Dan disini teman-teman Bisa memilih menu Yang cukup banyak Tersedia disini Untuk dinikmati Dan disantap Di saung bunker ini Untuk yang penasaran Bisa langsung Datang ke saung bunker ini ya Jadi disini Bisa makan sendiri Makan berdua Bersama pasangan Atau bahkan makan Ramai-ramai bersama keluarga Cocok banget ini tempatnya Terima kasih Sudah menyimak video ini Sampai habis Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Dan sampai jumpa Di video-video Bagus selanjutnya Tetap di Bye Mas Baik Channel Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax